Oke, tes suara saya kedengeran nggak? Langsung, Pak. Oke, saya ulang lagi ya terkait masalah pembuatan kontor menggunakan quick grid. Jadi tadi di awal kita sudah bahas masalah metode penelitian desain bangunan air bahwa kita perlu banyak data, data ideologi, data topografi, dan lain-lain sebenarnya. Cuma yang paling utama di sini adalah kita kan nanti meletakkan bangunan kita di atas tanah. Kita perlu yang namanya data topografi, data kontor, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini bisa dilakuin sama banyak cara untuk mendapatkan data kontor ini. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa di mata ulah yang pernah kalian dapetin, misalnya di lemur ukur tanah, itu kan outputnya kita bisa tahu bagaimana cara bikin kontor suatu daerah ataupun peta topografi, kayak gitu kan. Nah, topografi inilah yang menjadi suatu base untuk beberapa tujuan. Selanjutnya adalah untuk bangunan infrastruktur sipil. Jadi nggak cuma untuk bangunan air sebenarnya, tapi bisa juga untuk bangunan yang struktur, transport, dan lain-lain. Nah, untuk dapetin kontor ini, kita bisa dengan banyak cara sebenarnya. Bisa freehand, jadi kita mungkin bisa, apa istilahnya, kayak digital, digitasi satu-satu, kayak gitu kan. Tapi itu kan lama nanti, kalau freehand. Kemudian kita juga pakai GIS, bisa pakai GIS. Itu kita juga bisa pakai banyak fitur GIS, ada banyak software-nya, seperti ArcGIS atau GIS, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, bisa juga, kita juga bisa pakai Autodesk, Sifil 3D, Server, Azure VK, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas masalah gimana sih kita bikin kontor itu dengan cara pakai quick grid, kemudian kita convert ke AutoCAD. Jadi kan biasanya kita gambarnya kan di AutoCAD secara langsung. Jadi lebih gampang nanti kalau kita mau kayak delineasi, apa istilahnya, elevasi, dan lain-lain, lebih gampang. Nah, untuk dapetin kontor di AutoCAD sama quick grid, kita perlu data X, Z, Z, koordinat. Jadi koordinat X, Z, Z ini mewakili longitude, latitude, sama ketinggian. Jadi garis bujur, garis lintang, sama ketinggian dari suatu daerah. Nah, kita perlunya dalam format CSV nanti. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi X, Z, Z seperti ini. Nah, ini kita bisa ambil dari data tadi, bisa dari data lapangan, data lain-lain dengan menggunakan software. Cuman kita akan bahasnya pakai yang lebih simpel, yang sudah ada di available open source-nya, yaitu pakai Google Earth Pro-nya. Nah, dari mana data yang tadi, kayak garis lintang, garis bujur, sama ketinggian tadi, kita bisa pakai tracing GPS, bisa pakai praktikum, mungkin kita pakai praktikum IOT mungkin. Nah, kita pada kesempatan kali ini, kita bahasnya langsung untuk bagaimana cara ekstrak data topografi atau konkret itu dari Google Earth. Oke, nah sebelumnya kalau misalnya belum install Google Earth Pro, bisa install di sini. Kalau misalnya sudah install, berarti yaudah, nanti kita bisa coba langsung misalnya kalau ada yang mau nyoba. Nah, nanti dari Google Earth ini kita bisa ngambil banyak data sebenarnya, data geometri dalam skala besar, misalnya dalam skala DAS. Sebenarnya data geometri ini ada banyak fungsinya, nggak hanya buat nanti dapat kontur terus buat desain bakunan air, bisa jadi ini buat dasar pemodelan. Jadi beberapa pemodelan seperti kualitas air, pemodelan danau, embung, dan lain sebagainya, pakai software-software yang lain itu, basicnya adalah data geometri. Nah, data geometri itu biasanya agak susah untuk mendapatinya. Biasanya kita ungkur langsung, dan itu pastinya mahal. Cuman kalau kita mau melakukan estimasi suatu pemodelan, kita bisa pakai yang lebih cepat data geometrinya, salah satunya dengan pakai fitur dari Google Earth Pro. Nah, tadi apa saja yang bisa kita dapetin dari Google Earth Pro ini, kita bisa ngambil banyak koordinat seperti garis lintang, garis bujur, kemudian kita bisa dapat ketinggian titik tertentu, habis itu kita juga bisa dapat panjang horizontal sama vertikal satu daerah yang sedang kita tinjau, seperti itu. Nah, habis itu kita juga bisa dapat cross-section. Jadi kalau misalnya kita punya atau sedang menganalisis suatu das di sungai, kayak gitu, terus kita pengen tahu ini elevasi sungai-nya seberapa nih buat sebagai data input di hack rush-nya misalnya. Jadi kita bisa dapat data cross-section juga dari Google Earth Pro ini. Oke, nanti bentuknya akan seperti ini, Google Earth yang akan kita running setelah penjelasan ini. Kita akan masuk ke sesi langsungnya, praktiknya. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan simpan place yang kita sedang tuju, misalnya kita pengen membangun suatu bangunan air di daerah X. Kita search aja lokasinya di mana, habis itu kita bikin line atau path secara manual di lokasi yang spesifik dengan mengklik tombol path nanti. Nanti kita akan bahas, kita buka Google Earth Pro-nya secara langsung. Habis itu kita harus meng-convert file itu menjadi file yang formatnya .kml. Oke, nanti kita bahas langsung aja masalah ini. Nah, habis itu kita perlu convert-nya kml menjadi CSV. Nah, kita bisa pakai software ini, bukan software ya, apa sih, website yang bisa bantu kita untuk meng-convert file kml menjadi CSV. Habis itu kita upload, kita output. Yang kita inginkan adalah plain text. Nanti kita bisa convert and add elevation dan bisa di-download secara langsung. Dan nanti bentuknya akan seperti ini, dalam bentuk Excel ya. Jadi nanti kita ada latitude, longitude, altitude, color, opacity, dan lain sebagainya nanti. Nah, nanti kita delete ini semua. Delete color, capacity-nya di-delete, ini di-delete, yang ini, ini juga di-delete. Jadi tinggal ini aja, angka-angka, tiga angka ini, kolom ini, X, Z, dan Z. Habis itu kita save-nya dalam bentuk .csv. Nah, habis itu baru kita buka quick grid-nya. Quick grid-nya kita bisa download dengan alamat ini. Baru nanti kita klik input scatter data points, input metric data points, kemudian choose CSV. Nanti udah jadi grid-nya seperti apa. Konturnya seperti apa dari quick grid ini. Nah, habis itu kalau kita misalnya mau export ke AutoCAD, tinggal pilih aja file, kemudian export DXF file. Kemudian save, kemudian buka AutoCAD-nya. Sebenarnya nggak terlalu rumit sih step-step-nya. Kita coba langsung ya. Kita buka Google Earth Pro di sini. Oke, nunggu Google Earth Pro-nya. Masih not responding ini. Oke, kita Google Earth Pro-nya. Misalnya kita mau di arah mana? Diki rumahnya mana, Diki? Diki ada nggak sih? Siapa? Rumahmu mana? Repi awetan. Kerja juga. Bantul-bantul. Bantul. Yaudah kita coba di daerah Bantul ya. Nggak tahu di daerah mana. Kita coba search di Bantul. Bantul itu mana ya? Nah, situ. Mana baiknya? Misalnya ini deh. Misalnya di sekitar sini aja deh. Misalnya di sekitar sini aja ya. Misalnya kita udah nantuin daerah yang akan menjadi lokasi desain bawah air kita. Misalnya di lokasi Bantul kayak gitu kan. Kalau misalnya udah ada gambar desk-nya kan tinggal di, apa ya misalnya. Kayak di overlapping kalau misalnya bisa. Atau misalnya di delineasi sesuai dengan daerahnya mana kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah kita coba cek di sini. Kita determine location udah. Habis itu kita bikin path. Path-nya menggunakan simbol path. Simbol path itu ini loh. Simbol path itu. Yang paling kanan, sorry, paling kiri at path ini. Yang titiknya ada tiga. Nah, kemudian kita misalnya, ini kan sungai Opak ya. Misalnya kita bikinnya di mana ya? Di sini misalnya. Sorry. Misalnya daerahnya, daerah bangunan kita di sini. Bebas saja. Nah, karena kita ini bikinnya pakai Google Earth. Terus kita pengen bikin kontur sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya kita perlu bikin, apa ya, garisnya bebas sih sebenarnya. Tapi syaratnya adalah kita bisa kayak menutupi seluruh das, seluruh tempat bukan das ya. Oh, das juga sih sebenarnya. Intinya tempat yang kita pengen tahu konturnya, kita perlu bikin titik-titiknya. Jadi bebas. Ini nggak harus rapi sih sebenarnya. Cuma kalau mau rapi juga nggak apa sih. Lebih baik. Kurang lebih seperti ini misalnya ya. Misalnya seperti ini. Misalnya. Jadi kalau misalnya kalian bikin pemodelannya, pengennya lebih detail, berarti kalau bisa digitalisasinya perlu lebih hati-hati biar yang bolong-bolong bisa ketutup. Cuma kalau misalnya mau estimasi aja, konturnya berapa, kayak gitu, kurang lebih kayak gini kayaknya udah bisa deh. Kalau udah, kita bisa kasih nama di sini. Misalnya, apa ya. Kasih nama, lokasi Bantul. Misalnya lokasi Bantul. Lokasi Bantul 1. Kita udah dapet lokasi Bantul 1 ini. Kita cek lagi di. Kita bikin lokasi tadi ke file type.kml. Kalau nggak salah ini. Save place as. Jadi lokasi Bantul di klik kanan. Save place as. Nah, kita bikin suatu folder buat tempat kerja kita nanti. Misalnya ini udah saya bikin folder. Quick grid trial. Misalnya lokasi Bantul 1. Tadi file-nya adalah tipe KML. Dia yang paling bawah. Kita save. Jadi lokasinya udah ada format KML di folder kita. Kemudian setelah itu kita udah bisa masuk ke. Konflik KML to KSV. Jadi kita perlu copy ini, alamat ini. Saya coba copy ke group chat ya. Mentarin web-nya ada di mana ini. Wait. Ini tadi GPS Visualizer dari alamat yang saya drop di chatbox. Ini buat convert KML to KSV. Jadi misalnya upload file dari sini. Kita bikin di sini. Misalnya tadi lokasi Bantul. Open. Kemudian kita output-nya adalah plain text. Jadi kita upload file KML. Tapi kita butuhnya yang plain text. Output plain text. Convert and add elevation. Kita download data ini. Kita save. Kita udah dapet data dari konferensi dari KML to KSV. Oke. Setelah itu kita buka Excel. Excel bebas sebenarnya. Excel. Misalnya Excel mana ya. Ini. Kita new. Kita data di sini. Kemudian kita klik from text. From text. Quick 5. Ini tadi kan text-nya ini. Kita import. Kita coba next. Next. Finish. Oke. Kita dapet data seperti ini. Hasilnya sama seperti ini. Nah kemudian attribute-attribute yang dibutuhkan kan cuma X, Z, Z-nya doang. Jadi nanti kita bisa delete attribute yang lain. Seperti misalnya color, quality, dash. Kita delete aja. Delete. Type juga delete. Kemudian kita dapetnya latitude, longitude, sama altitude. Nah kita juga perlu delete yang ini. Yang latitude, longitude, altitude. Jadi cuma angka aja nanti yang ada di Excel itu. Bentuknya harusnya seperti ini. Jadi untuk yang X itu adalah longitude, yang J itu latitude, yang Z altitude. Jadi ini kita perlu pindah terlebih dahulu. Kita pindah ke... Sorry. Misalnya kita pindah. Cut. Paste. Scanning-nya. Cut. Paste. Kita udah ngerutin dari .x, Z, Z. Longitude-nerit sama altitude. Kita delete. Kita save. Safe-nya dalam bentuk CSV. Oke. Save as CSV. File. Save as. week five saya bantul ya bantul satu dalam bentuk CSV disini CSV oke kita udah format menjadi CSV habis itu kita buka quickgrid 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 kita buka file input scatter data points kemudian input metric data points choose CSV file ke mana tadi hai 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 oh kayaknya responnya lama quickgrid ini file input scatter data points input metric data points disini oke kita pakai yang bantul satu tadi bantul satu yang CSV oke kita udah dapet peta kontur dari tadi yang kita udah cure-cure tadi ya kurang lebih bentuknya akan seperti ini jadi kita tahu elevasi disitu 141 138 dan seterusnya cuman pasti enggak detail karena tadi emm apa namanya mungkin cara digitasi nya mungkin terlalu acak-acakan jadi kurang lebih jadinya seperti ini kalau kita mau e-view nya view ntar saya kok lupa cara bikin view apa namanya yang ada warnanya edit color of map bukan ya yang hai o Kurang lebih jadinya seperti itu kalau misalnya di color view-nya dari masing-masing alevasi tadi. Jadi setelah ini harusnya bisa di-export ke AutoCAD. Cuma ini AutoCAD saya crash, jadi bisa dicoba sendiri. Jadi nanti dari quickgrid tadi kita file, kemudian export ke DXF file, nanti bisa dibuka di AutoCAD harusnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ngecek elevasi di suatu daerah yang nanti jadi tinjuan kita buat dapat konturnya seperti apa lokasinya. Oke, ini kalau misalnya mau buka AutoCAD tadi, quickgrid, choose file, then export DXF file, kemudian save, open AutoCAD. Ini nanti bentuknya kurang lebih seperti ini, bentuk yang tadi kita bikin lokasinya. Jadi kalau misalnya ada sungai di sini, kita bisa tahu slope-nya berapa. Jadi elevasi tertinggi di sini 141, ini 138, berarti kan ada 3 meter dari jarak sini ke jarak sini. Untuk bisa dapat slope-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Biasanya kan ada untuk desain bangunan air, ada elevasi dasar gitu kan. Nah, kita juga bisa bikin atau bisa menentukan elevasi dasar dari bangunan air yang kita bikin itu. Misalnya irigasi atau bendungan itu bisa dari sini juga. Jadi misalnya plus 138, plus 141, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bikin contour dari Google Earth, kemudian dijadiin atau hasil akhirnya ke AutoCAD. Kurang lebih seperti itu.